Kita sapa dulu beliau Dari siapa dimana? Silahkan Assalamualaikum Silahkan Mangga, halo Sudah tersambung Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita berasalat dulu Allahumma salli ala Khamidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Apa kabar saya teman-teman Siva? Alhamdulillah Silahkan Kalau mau bertanya langsung ke Bapak dokter sudah siap mendengarkan Silahkan emi Banyak Dokter ya Gimana ya kalau Lutut suka sakit ya Kalau dibawa aktivitas Kerja apa itu kan Terasa sakit Tapi kalau udah dibawa sholat Ruku atau apa Itu sakit sekali Yang apa itu pak dokter Berat badannya Terus kalau lama-lama kita Kalau udah sholat kan suka miri Dapat tuh Aduh ya Allah Kok bangunnya gak bisa bangun Ya itu gimana tuh Mereka pengobatinya ya Berat badannya berapa Umi? Berat badannya Umi berapa? Ini ada lagi Satu lagi ya boleh ya Boleh Ya kalau Apa Gak doyan Apa itu? Sayur Ikan Terus Telur Susu Kok suka kurang darah Itu Apa Obatnya apa itu Kalau kurang darah Kurang darah Berat badan Umi berapa? Maaf Berat badan Umi sekarang berapa? Gimana kan? Berat badan berapa Berat badan Umi? 60-an 60 lagi Berkemarin sih ya Baik-baik Baik cuma itu saja Umi? Iya udah gitu aja Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya Keterbatasan gerak Kemudian dulu bisa lari Sekarang melambat Dulu ngangkat berat Sekarang ringan pun nyeri Dulu mampu gerakannya itu bisa Bisa Apa Lapang Tak terbatas Sekarang gerakan saja Mulai melambat dan nyeri Kalau Apa namanya itu Ditekuk seperti itu ya Sebetulnya itu fitrah ya Manusiawi Jadi Sendi kita Tulang-tulang kita itu Setelah usia 40-45 Kita akan mengalami osteoporosis Sehingga Kepadatan tulang berkurang Cairan sendi berkurang Semuanya itu akan menurun Fungsi dan ketahanannya Seperti itu Normalnya Nah yang kita bisa lakukan Kita bisa ikhtiar adalah Mengurangi laju Penurunan fungsinya Begitu Sehingga kita tidak Merasakan penurunan fungsi Yang signifikan Yang bermakna Dan semoga kita Masih bisa beraktifitas Jadi Dulu Mampu Ruku Sujud dengan sempurna Ya minimal Kita ingin sampai Sepuh itu Masih bisa juga Ruku dan sujud dengan sempurna Itu idealnya Tapi ada kalanya Keadaan lah Yang kemudian Membuat seseorang itu Ya ada keluhan-keluhan Seperti yang Umi Siva tadi ya Jadi Jadi sebetulnya normal Nah Kita menyikapinya Seperti apa Kalau Mungkin ingin Ikhtiar maksimal Bisa datang ke Dokter ortopedi Dokter tulang Seperti itu Atau Jika memang Belum sempat Ya sudah Kita Gaya hidup saja Pola hidup sehat Jangan lupa Sinar mataharinya Kemudian tadi Sekaligus Jawaban nomor dua ya Telur Ikan Susu Bagaimana Kalau kita anggap Itu sebagai obat saja Bukan sebagai Makanan yang harus enak Yang harus kita selera Yang harus kita suka Tapi sebagai obat saja Bahwa Ada kandungan Kalsium Yang ada di susu Yang itu tidak terdapat Pada daging ayam Misalkan Yang tidak terdapat Pada nasinya Yang tidak terdapat Pada teh Yang kita minum Tapi adanya adalah Di telur Di susu Di ikan Begitu Jadi kita makan Ikan telur susu itu Ya sudah Kita lupakan rasanya Kita lupakan Kita tidak sukanya Tapi kita sebagai Bentuk Bahwa kita butuh itu Nah gitu ya Umi ya Jadi Saran saya Tidak usah cari obat Pengganti susu Pengganti telur Pengganti daging Yang tidak perlu Iya Nanti Umi malah Kedatangan distributor Suplemen nantinya Ini bu harus makan Ini makan ini Ini dari Dari ikan Anu Dari ikan Dari laut mana Begitu Tidak perlu Jadi sekarang Bismillah Latihan Makan telur Ikan Daging Ya kan begitu Susu ya Susu itu Minuman terbaik Untuk orang tua Susu sapi Susu kambing Susu apapun Iya Jadi manfaat Kalsiumnya inilah Karena pada orang tua Kan sebetulnya Normal terjadi Osteoporosis Itu sesuatu yang Pasti terjadi Nah Dengan minum susu Kita mengurangi Tubuh mengambil Kalsium dari tulang Begitu Sehingga osteoporosisnya Diperlambat Dan harus minum susu Kemudian Jangan lupa Kena sinar mataharinya Lalu kemudian Programkan Untuk menurunkan Berat badan Ya Kurangi minum manis Kemudian Harus banyak aktivitas Banyak alasan Untuk bergerak Begitu ya Iya Jadi Cari-cari alasan lah Untuk banyak berjalan Gitu ya Jadi kalau misalkan Jangan sampai gini Kalau belanja ke warung Ah Belanja sekalian Biar buat tiga hari Gak usah Belanja untuk Untuk sehari saja Atau kalau perlu Untuk pagi saja Nanti biar sorenya Belanja lagi Sehingga kita ada jalan lagi Ada berjalannya Kan kita sering gitu Belanja itu Untuk keperluan seminggu Gitu ya Beli Beli cabainya Untuk satu minggu Ditaruh di lemari es Ya kalau mau sehat Belinya Ya yang habis hari itu saja Supaya kita ada aktivitas terus Ada rutinitas Itu penting sekali Jalan kaki kita Kemudian Belum lagi ketemu Bersosial Di warung Ketemu tetangga Itu luar biasa Manfaatnya dari sana sini Manfaat fisik Manfaat fisikologis Semuanya Kita akan dapatkan Daripada Ala orang kota Misalkan Belanja untuk kebutuhan Sebulan Bang Yos Sehingga Mager Malas gerak Sebulan Lemari esnya penuh Untuk satu bulan Ya mungkin Ini kan karena efisiensi Jadi efisiensi Bahan bakar Tapi tidak sehat Sebetulnya Jadi Buat kesehatan Iya Jadi Ada tetangga saya Yang setiap pagi ke pasar Ya hanya beli untuk Kebutuhan pagi itu saja Oh Kira buat dagang lagi Tidak Jadi Dan Itu memang buat alasan Untuk Gerak Untuk cari udara Segar Oksigen di pagi hari Begitu Iya Daripada Ah udah tenang Ada dilemarnya Sudah penuh Jadi Umi Jangan lupa Susu ya Harus minum susu Harus ya Karena gini Seperti halnya Orang minum jamu Emang Orang kalau minum jamu itu Suka rasanya Saya yakin Orang minum jamu itu Kalau ditanya Enak enggak Enggak enak Beneran Iya Pasti jawabnya gini Ini jamu bikin enak badan Bikin enak badan Bikin enak badan Bukan rasanya yang enak Bukan rasanya yang enak Dan Dan tau gak Jamu itu mahal Lebih mahal Dari teh manis Kan begitu Enak mana Kalau rasa teh manis Jus atau jamu Enak teh manis Tapi kenapa Jamu itu harganya mahal Karena orang Ngambil manfaat Sama Umi juga Harus minum susu Jadi Ingin kalsium Ingin kalsium Tapi juga dapat Gula yang banyak Nah itu rugi Banyak orang kan begitu Sekarang kan seperti itu Minum susu Gulanya banyak Sudah kalsium gula lagi Jadi dapat protein Dapat kalsium Dapat gula Gula kenapa dokter Kalau bisa kita kurangi konsumsi gula Karena gula itu banyak penelitian Itu juga penyebab Seseorang sakit Degeneratif Ya Ternyata ada penelitian juga Gula itu pembunuh Pembunuh Iya Jadi Maksud tanda petik gitu ya Gula itu mengakibatkan seseorang nanti Jika terjadi gangguan metabolisme Nanti menghadirkan diabetes Hipertensi Akhirnya apa komplikasinya Kemacam-macam organ Kan seperti itu Hanya dari hal yang sederhana Manisnya gula Jadi hati-hati dengan yang manis ya Kasian sekali gula ya Nasibnya ya Masya Allah Padahal kalau manis ya Gula Wah kopinya manis Putang kopi gula Untuk tadi gerakan ya Umi jangan dilawan Kalau kita sakit sujud Kita sakit sakit ruku Ya duduk saja dulu Jangan dilawan dulu Nanti latihan dikit-dikit lagi Iya Dan kemudian saat sehat Jika bisa kita latihan untuk Sendi-sendi Supaya kita sehat itu Lakukan terus ini Jadi saat kita sehat Lakukan sendi itu Sebanyak mungkin Sesering mungkin Latihan sendi Iya